Hai seks 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 123 321 Halo 123 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel karya tukang kali ini kita akan setting sound system untuk ngeras suara buat musola yang ini adalah speaker dalam merek toa dengan kode ZS1030 langsung saja kita akan buka dari kotak dosnya hai 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 oke ini dia bentuk fisiknya speaker dalam untuk musola mereknya toa ini ada buku panduan tentang cara penggunaan untuk cara-caranya bisa dibaca di buku kanduan terus yang satunya lagi adalah buku garansi kalaupun ada permasalahan ini bisa diklaim dengan mengisi semua kolom yang ada di dalam kertas kita singkirkan dulu untuk kotaknya inilah bentuknya teman-teman speaker dalam untuk musola di bagian belakang speaker ini ada terdapat bracket ada yang bolong-bolong nanti kita akan pasang kita pasang dua buah dan yang satunya lagi speaker dalam bentuknya sama ini untuk speaker sebelah kiri dan kanan oke selanjutnya kita akan lihat amplifier dengan kode ZA2120 merek toa dan saja kita akan buka kotaknya ini agak berat untuk warnanya cuma satu warna ini warna hitam di amplifier masih terdapat merek toa dan berbagai macam pengatur buat mengeras suara untuk sebelah belakang bentuknya seperti ini dan ini adalah buku garansi dan buku panduan untuk amplifier ini adalah buku garansi untuk amplifier nya dan untuk kertas yang satunya lagi adalah buku panduan tentang amplifier ini ada empat tipu untuk yang kita pakai itu ada odi ulutan ketiga merek ZA2120 ini adalah teman-teman untuk amplifier dan speaker dalam ini adalah teman-teman untuk amplifier dan speaker dalam ini adalah teman-teman untuk amplifier dan speaker dalam tombol pengaturnya main putar-putar seperti ini dan di kanan bawah itu ada tombol power PA amplifier VA amplifier ZA2120 untuk bagian belakang ampli bentuknya seperti ini selanjutnya kita akan lihat untuk mic genggam nya dengan kode ZM260 atau microphone dynamic ini merek nya TOA oke langsung saja kita akan buka ini adalah tiang penyanggam mic ini adalah tiang penyanggam mic terdapat juga ada satu buku panduan merek nya TOA dan tombol on off untuk di mic nya ada merek TOA model ZM260 dan di belakang nya lagi ada microphone dynamic ini ada celokan buat kita celokan diampli nanti dan selanjutnya ini tiang penyanggah tambahan untuk mic dan lengkap dengan bracket berserta skrup oke untuk pertama ini kita akan pasang dulu untuk speaker sebelah dalam ini untuk bagian kanan kita ukur dulu untuk presisi kalau pun dirasa sudah pas kita akan bor menggunakan bor beton dengan mata bor beton ukuran 10 mm kalau pun dirasa sudah pas kita kencangkan semua untuk murmur nya lalu kita akan pasang speaker nya kita kencangkan menggunakan skrup di bagian atas dan bawah dan terakhir kita sambungkan untuk kabel kabel nya oke untuk bagian sebelah kanan speaker nya sudah selesai setelahnya kita pindah posisi untuk yang sebelah kiri kita ukur dulu supaya presisi lalu kita bor menggunakan bor beton dengan mata bor beton ukuran 10 mm dan menggunakan baut nabol ukuran 10 kalau pun dirasa sudah pas kita kencangkan untuk murmur nya lalu kita pasang speaker nya kita kencangkan skrup yang bagian atas dan bawah terakhir kita sambungkan untuk kabel kabel nya masangan speaker sebelah kanan dan kiri ini sudah selesai selanjutnya kita akan pasang penyanggam mic genggam kita pasangkan ke tiang coran sudah kita bor tinggal kita skrup saja kita kencangkan menggunakan bor cordless untuk ketinggiannya sudah diukur itu sebatas dagu selanjutnya kita akan memasang kabel untuk speaker dalam dan luar speaker corong nya sudah terpasang ini ada satu kabel kita gabungkan secara paralel kita letakkan di kom lalu yang satunya lagi kita letakkan di 100 pol jadi kabel biru di kom dan kabel merah itu di 100 pol karena sudah di paralel untuk speaker dalam dan luar tinggal kita gabungkan saja di amplifier bisa kita lihat disini untuk kabel biru itu di kom dan yang kabel merah itu di 100 pol atau 83 ohm oke tinggal kita cek bagaimana suaranya oke teman-teman semua sekian dulu video kali ini semoga informasi ini bermanfaat demikian saya hiri wabillahi topi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati